jadi begini cerita berenang satu saat waktu itu kita syuting disini ada tuyul adekanya nyebur ke kolam kolam saya bilang saya tidak mau saya tidak bisa berenang ternyata tetap aja sama saudaranya tenang aja ada tim oke banggung jawab tuyul lagi ada banggung banggung nyeblung beneran blung begitu nyeblung yang nolongin telat keburu kembung karambaruna di kabung saya itu selalu menggumbleng saya supaya saya punya mental terus jangan minder harus punya mental belajar naik panggung belajar ini belajar ikut kegiatan karambaruna terus dibimbing akhirnya tumbuh 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 semakin tumbuh berani ke Jakarta begitu ada kesempatan bertemulah dengan abangku abang ucok babak ya awalnya awalnya jadi beliulah yang membuat saya jadi kenal kamera beliulah yang membuat saya jadi kenal kinterten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat Lugas City dimanapun Anda berada jumpa lagi bersama saya Pak Brangkon di acara BBM bincang bincang malam Oke sahabat Lugas City kali ini BBM episode 10 dengan tema sejauh berapa beban mental hidup jadi manusia sepotong dan kali ini Lugas BBM menghadirkan narasumber mantan pemain disini ada tuyul bersama ahong sepotong mana mana orang yang dipanggil-panggil nggak ada ahong sepotong Oh ini gimana udah gitu aja gimana ya udah ngamuk-ngamuk ya udah 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 beliulah Siti supaya enggak penasaran nih ini lain-lain dari kita operasi langsung kegantung berlihat tidak ada Oke terima kasih Pak belakon mamel oblakon malam ini kita berbeda dengan berbeda ya saatnya kita bahas politik ya bejabat saat ini ya ah malam ini kita undang jauh-jauh dari Jakarta ya ya tapi saat ini lagi bertanda kebertuanya kekira-kira ya abang saya Mister Aok Spoto Oke untuk supaya jangan ini langsung aja menyapa sahabat Lugas TV ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat malam jumpa di BBM apa tuh BBM bincang-bincang malam buat semua pemirsa BBA ya Lugas nete Lugas TV Lugas TV dimanapun anda berada tetap pantang Lugas TV di malam hari ini yang mau komentar mau like mau subscribe silakan Oh salam sehat salam susah buat Lugas TV Wow aduh uh asal tanya aja iya Mong bayi sampai dong ini apa ya Jadi main film jadi Kuyul ia terakhir itu disini ada tuyuh disini ada tuyuh yang betul sekali Oke kita akan coba tanya-tanya kisah daripada saudara kita abang saya Awang Spotong dimana tadi temanya kita harus mengacu kepada tema ya sejauh apa beban moral kehidupan seperti abang saya ini ya kan katanya mereka punya punya komunitas ya kan Oke mungkin pertanyaan pertama Oke dari tahun berapa Bang Ahok menjadi internet Wow kalau enggak salah nah sekitar tahun 2000-2000 tahun 2020 tahun ya 21 tahun umur 18 18 balik lagi udah masalah umur mau jadi yang penting sehat iya boleh kakinya di atas selama jadi tuyuh makannya apa aja makannya krotok makannya krotok lagi pantesan ngecehewan wak oke mungkin sahabat Lugas TV tanya-tanya juga coba sih dikasih pertanyaan awal pertama kenal sama mantan pacar seperti apa nih Bang jadi malu kalau mantan pacar itu berarti istri kadang-kadang suka pura-pura bagaimana tadi pertanyaan bagi rata jauh ya udah ada berapa empat ya kalau ada sepuluh ya sisa dua bagaimana awal mulanya kenalan sama mantan pacar jadi waktu itu saya punya ada saudara ya kebetulan sudah almarhum semoga dikerima di sisi sesuai dengan amal dan ibadahnya beliau adalah orang yang sangat baik dan luar biasa ya berkati Allah saya bisa ada di salira ini Oh ya kenal disitu itu itu terlalu jujur begitu dari ketemu ketiganya barulah berkenalan tukar handphone telepon-teleponan berapa lama ini Bang tidak pakai lama langsung tebak biar itu tebak biar aja langsung oke mau iya sudah lanjut oh dulu waktu main jadi tuyul itu baru temen artis yang kondang juga Ucok Baba bareng Dauwismini ada Almarhum Hendrik Cepel semoga tenang di sisi amin 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 ada juga banyak artis-artis yang lain iya iya jadi Terus ah Hong waktunya di dunia layar kaca tak sudah terbiasa raus ee mungkin ada kedepan mungkin mau bikin apa film film lagi tergantung producer mau bikin blogernya program apa kebutuhan orang karakter seperti kita apa enggak sudah itu harus kasih dulu lulus apa enggak seperti itu lulus ya udah itu ya ada prosesnya betul pertanyaan apalagi itu salahnya ini kan dari awal itu kan perjumpaan dulu ya langsung jadi pertama yang ngomong ke ini apakah kamu mau jadi pacar dijawab gimana ya 7 detik des mau bukannya mau memastikan kita panggil aja bang saat ini kegiatan abang-abang ya di waktu-waktu seperti ini tahu sendiri lah pandemi ya jelas untuk kegiatan-kegiatan hiburan pastinya juga enggak adalah karena memang tidak boleh ada keramaian dan berkumpul dan macam-macam yang namanya kita dibaguh ke panggung biasanya dengan keadaan seperti ini ya banyakan vakum di rumah ya ada kegiatan sedikit-sedikit di rumah Oh ada kegiatan contoh kegiatan ya teman-teman tulang amai Hani sekarang permasalahannya Hani itu temannya Pak Blanko iya iya ini temannya Pak Blanko ini Haniku loh itu kebetulan e3 bisa bikin-bikin kayak donat itu bisa dipesan dong bisa kalau juga TV mau pesan boleh banget cuman ya syaratnya harus satu gelobak oh hahaha nggak bisa untuk daerah salira pulau ampil buah bahkan merah juga bisa iya bisa cod saya udah enggak jauh-jauh tapi saya bingungnya gini cod buku merita dijemput ya premen melakunya nah itu dia makanya diambil aja terumur cod bisa cod eh cuman nah wilayah terdekat Oh ya yang terjangkau dan terlalu jauh terdekat seperti ya masih wilayah salira mungkin orang berjawa pengoreng mungkin suralaya aja nggak nyampe ke suralaya oh nggak nyampe jadi suralaya sama pengoreng iya gitu tadi manggil om memang om nggak mambut om nggak juga sih sebenarnya sih cuman kadang-kadang suka nggak enak kalau dipanggil mambut gitu nggak enak jadi om om tapi udah lama kenalan sama kenal sama mama udah ya gini berapa tahun saya bukan kenal sebetulnya apa itu waktu 2000 berapa ya saya kan awal pasar nih bang jadi karung kan gitu ini nggak enak saya bawa aja ke rumah gitu kan isinya ahong di dalam karung iya dikira televisi iya di pasar pelanggut akhirnya kenal saya dengan ahong bisa aja nih mama nih justru saya bingung kedatangan tamu tarmu terhormat katanya orang sebang ganteng sebang tahun-tahun nomor di rumah gue pertama takut liatnya asli katanya orang segala banteng sebateng tapi lama-lama dilihat minum kopinya langsung kelihatan luar biasa luar biasa coba-cobanya ngintu masalah nah iya kamu belum minum kopi jawa raya nggak bisa ngeliat ganteng nah itu dia minum kopi jawa langsung inclom luar biasa apa yang dikatakan sama ahong itu nggak bener semua eh bener semua semua harus om bang saya baru TV ingin tahu nih bang waktu peran tuyul waktu ditawarkan mau nggak jadi tuyul perasaan itu bertambah iya ya senang pastinya karena dapat kerjaan dapat job itu kan pastinya senang ya jadi mau diperani seperti apapun kalau kita udah siap kita harus siap kecuali kita sebelumnya peranyaan seperti ini nantinya kamu banyak adegan-adegan kira-kira kalau saya merasa tidak mabuk ya kita harus bilang jadi waktu itu peranya tuyul jahat ya tuyul jahat kebanyakan jahat jarang ada tuyul baik tapi yang tuyul kerjanya yuri duit yuri duit itu kan nggak boleh yuk tuh dia tuyul itu kerjanya nggak mau kelihatan orang pemirsa iya tahu-tahu ngangkutin duit iya kawanya udah banyak aja begitu yang penting perannya itu nggak terlalu berbahaya soalnya udah ada pengalaman pernah jatuh dari seling udah nyampe berapa kali iya sampai pingsan udah pernah makanya kalau sekarang di apa soal adegan-adegan terbang yang harus pakai seling sudah ya mohon maaf lah gitu lah kurang granny sekarang apalagi sudah usia lah ya udah nyampe tiga atau dua kali saya pernah jatuh pernah jatuh seling pagi itu seling modern jalan-jalan jati-jati iya bener jadi jari lewati bagger bagger bersih begitu udah nyanpe ternyata mentah lagi saya ngantem bagger bersih sini beruntung tidak basah rotak kan kemarin saya kasih ilmu ilmunya itu luntur kalau ngasih ilmu itu kasih tau dong larangannya apa ini udah dikasih tau pantangannya salah kasih ilmunya aduh jadi waktu perantuyun itu artinya tinggal di daerah Jakarta terus lama syutingnya istilahat sesuai gak itu aduh kalau stripping udah pasti capek soalnya kita callinan pagi pagi-pagi sama sahabat jadi kalau stripping itu pasti capek jadi dari pagi sebenarnya kita callinan jam 8 jam 8 kita udah berani sampai di lokasi mulai itu bisa nyampe gini hari bisa jam 1 malam bisa jam 2 malam tergantung selesainya kita pulang kadang-kadang udah mau sumbuh iya kan istilahat paling tidur 4 jam 5 jam paling maksimal kita udah pagi lagi udah harus siap-siap lagi berangkat lagi jadi kalau kita gak jaga kondisi badan sendiri ya repot makanya vitamin kayak jamung gitu ya itu harus terus ada waktunya istirahat kita ketawa di lokasi istirahat 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 aku ketawanya bukan mau nanya bang ketawanya kenapa tadi aku saan ini tugas ini diskusi publik dari berapa episode iya iya yang narasumbernya yang narasumbernya bawa meja sama aja kan narasumbernya yang sepok yang sepok iya penting lolos pemirsa ahok manjangannya dari kolok meja kalau bisa dari meja dari atas aja dia cuman ilmunya juga hilang bisa tebus tembok tapi selama menjadi peran istri sejauh ini mendukung iya kan sebelumnya kan udah tau dunia saya dunia entertain jadi harus siap segala-galanya kan sebelumnya udah bertanyakan tapi saya tidak pernah menganggap berijak diri saya itu yang orang bilang saya ya saya gak usah bilang jangan bilang oh ini oh ini enggak saya tetap seperti anda saya tetap sama seperti seperti om sinaga seperti om langkong sama aja seperti tante ini semuanya sama saya gak pernah bilang oh saya ini saya ini enggak itu orang yang bilang bukan saya yang bilang iya itulah oke bang mungkin ini pertanyaannya ini terkait jaman digitalisasi kita tahu jaman sekarang kan jaman mesos nih sejauh apa dampak bagi bidang teman-teman entertain terkait hal ini ya lumayan terasa lumayan terasa dengan adanya jaman semakin yang om bilang begitu pada waktu belum ada seperti itu yang namanya supting ada aja bahkan waktu lagi jamannya cerita-cerita anak dongeng dongeng itu itu hampir semua PH bikin sinetronnya cerita anak dan dongeng itu namanya orang seperti kita itu yang buat terbutan di calling sana di calling sini pindah PH sana pindah PH sini kadang-kadang sampai ditolak itu saking lagi rame-ramenya cuma itu hanya bertahan sekitar satu tahunan lah habis itu terus ganti program lain yang lagi rame kalau kita bikin di Lugas TV di Selat Sunda ada tuyul gimana masuk lah nanti juga kira menang bisa gak masalah tapi bisa berenang gak bisa pakai pelampung jadi begini cerita berenang satu saat waktu itu kita syuting disini ada tuyul adanya nyebur ke kolam kolam saya bilang saya tidak mau saya tidak bisa berenang ternyata ternyata tenang aja ada tim oke bangung jawab bangung 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 ternyata ceritanya nyemblum beneran blum begitu nyemblum yang nolongin telat keburu kembung waduh 3 meter kolannya waduh saya gak bisa berenang jangan saya bilang gitu kan ternyata dicutup aja bener belum yang nolongin telat kamera masih ngambil lagi bener bener ini mah enggak 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 bohong enggak mungkin 3 meter paling setengah meter kata setengah meter saya aja setengah meter ini waktu kejadian ahong itu kolam renang itu 3 meter makanya tinggulan parang setengah meter tinggul lagi 3 meter oke mungkin ini menjadi pertanyaan inti bang ya terkait tema tadi bang dengan fisik yang abang punya saat ini beban moral apakah yang pernah dialami abang bang kalau sekarang-sekarang sih anggap anggap slow aja no problem masa bodoh itu sekarang-sekarang lah ya kalau dulu aku masih bocak mah istilahnya bocak? iya sempat bocak kalau 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 saya bilang waktu kecil dari sekarang juga kecil tapi kalau saya bilang bocak sekarang saya bukan bocak bener-bener iya waktu jamannya bocak bocak mental udah pasti ada yang namanya sama temen-temen digodain inilah digodain udah jadi makanannya pada waktu itu kan mental belum ada mental belum ada tapi semakin dewasa semakin dewasa semakin dewasa karang turun-karang tarunnya di kampung saya itu selalu ngemblek saya supaya saya punya mental terus jangan minder harus punya mental belajar naik bangkung belajar ini belajar ikut kegegiatan karang taruna terus dibimbing akhirnya tumbuh 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 semakin tumbuh berani ke Jakarta begitu ada kesempatan bertemulah dengan abangku abang Ucok babak dikendulah 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 Setelah dikenalin di situ, akhirnya sesama-sama tukaran telepon, tukaran telepon, terus akhirnya ada kesempatan, ada kesempatan main, diajarinlah di situ. Bang Ucok terus selalu bilang, putus urat malu. Putus urat malu. Kalau kamu ingin maju, putus urat malu. Itu aja, modalnya itu aja. Tapi Bang Ucok ini kayak Ucok-Ucok orang Batak kayaknya. Iya, dia itu Batu Barak. Oh, Ucok Bapak, Ucok Bapak, itu Batu Barak. Nama itu diambil, dikasih sama Abang Dik Doang. Pada waktu Piala Dunia 2002. Pembelian Dik Doang berarti? Iya, pembelian dari Dik Doang. Kenal gak Dik Doang? Sahabat belakang Dik Doang, itu banyak yang belum tahu Ucok Bapak. Bapak-bapaknya itu Batu Barak. Satu marah dengan Ustadz. Batu Barak? Iya. Ada? Ustadz. Uwaz. Uwaz. Batu Barak, iya. Satu marah berarti. Batu Barak, rumah saya, Batu Batak. Batu Batak, ini yang ada. Ada, ada. Batu Batak. Bapak, si hati-hati sama Nini, ini udah gak disitu ya? Sudah, sudah. Sudah, sudah pulang kampung. Sudah, sudah. Halo, Bang Ucok Baba, ya. Oh, benar-benar, bang Ucok Baba. Kapan-kapan bisa kita undang ya, Bang? Boleh, boleh. Satu lagi, CSA Daus Mini, ya. Ada Daus Mini. Ucok Baba. Ya, orang-orang sepotongan. Karena ada komunitasnya. Namanya Ubi. Ubi. Uitu unik. Unik. Kita katakan uangnya unik. B. Itu berkarya. O. Lalu membuat karya. I. Indonesia. Ubi. Ubi, unik berkarya. Indonesia. Wah, biasa. Ada yang berapa jumlahnya itu, Bang? Ya, kalau dikumpulin, hampir 100. 100 itu di seluruh Indonesia. Belum-belum masuk semua. Belum semua yang masuk. Kalau masuk semua, bisa sampai kali bangsa 500 sama sedibu ma mungkin. Oh, iya. Kalau masuk semua, gitu. Ya, iya, iya, iya. Jadi, cara ketemunya itu sebelum pandemik lah. Itu cara ketemu yang 800 orang ini? Jadi, tergantung kalau kita lagi ada kegiatan. Begitu kita ada kegiatan, persiapan, hubungan ada event atau apa, baru kita berkumpul. Artinya dari teman-teman Ubi ini menghasilkan karya? Harus menghasilkan karya. Luar biasa. Itu makanya dikumpulin. Apa itu karyanya? Apa aja? Karena di situ kan ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa nyanyi. Abang juga bisa nyanyi ya? Iya, ya saya menyanyinya bales. Lagunya kemana, musiknya kemana, gitu. Kalau Bang Ucok baru jago dia nyanyi. Iya, orang sana. Utunna nasaruh. Iya, kan? Coba lanjutin, Om. Lanjutin. Sama aja, nggak apa. Itu kan lagunya orang, itu kan lagunya orang, itu kan lagunya orang, itu kan lagunya orang, saya Indonesia itu ada 100 kurang lebih, kalau udah tersuai habis ribu. Ini khusus Cilegon, andai kata di Cilegon ada yang seperti Ahong, silahkan datang ke sini, kita mau bikin komunitas. Wah, itu Cilegon juga dong ya? Iya, boleh-boleh. Cilegon aja dulu lah, Cilegon. Cilegon sekitarnya lah ya. Silahkan datang ke kantor lugas, kita bikin komunitas. Bang, kalau ada sahabat lugas TV nih, mau hajatan, mau apa gitu. Mudah-mudah saya makan, masinya. Bukan, bisa muntah untuk menghibur, nggak? Atau MC gitu. Oh gitu, ya MC-nya 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 raca-kaca kan. Tapi bisa, Bang. MC-nya 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 humor. Oh, semuanya di situ ada origin-nya, atau mungkin ada dambut-nya. Insya Allah bisa. Bisa dihubungi dua nomor mana? Nomor yang ini nih nih. Ini kata-kata, buat pemirsa yang mau ngundang, ya minimal suruh cipirin juga nggak masalah. Iya, 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 emang wetter. Oh, bukan. Laksudnya MC-nya MC. MC. Atau hiburan, ya kayak kuyak lah. Iya, iya, kuyak, kuyak gitu. Siap sama mama juga ya. Biasanya juga mama yang undang kita. Oh, mama juga punya bisnis juga ya. Punya, oke, di sini nih, ada cara. Oke, ibu, pelucur. Jemput di ramaihan alamak, eh, apa? Matahari lama. Matahari lama. Saya nungguin lama-lama sudah setengah jam tanah mama. Malah ya mama sudah nungguin setengah jam juga, nggak ngeliat. Aduh, kadang-kadang mama, mama lah. Jadi UB itu komunitas sedih sampai seratusan, ya? Hampir, hampir seratus. Itu kalau dikumpulin sama mama lebih sebenarnya. Jadi di antara mereka ini pasti bersatu, guyuk-ruku, saling menghargai. Iya, betul sekali. Istilahnya, pembatannya, duduk sama rendah, bersama cincang, sama rendah. Sama rendah. Jujur sama rendah, berdiri sama rendah. Oh, gucuri mau ini ya? Matahari waktu itu, duduk sama rendah, berdiri sama rendah. Iya, itu leluconnya. Leluconnya. Kalau aslinya, ya bener kata om-om pok, eh, om-om. Om Blankon, Om Blankon. Ini jujur. Ini jujur, Pak. Jujur, Pak. Ya, Pak. Soalnya saya lihat, ini katanya Om Blankon apa? Bayi ajaib. Soalnya belum ada giginya. Oh, belum ada giginya. Tapi macam saya, itu. Saya kata om-om, itu kok Bayi udah bisa jalan-jalan. Bang, kalau kayak Pak Blankon ini dibawa naik kendaraan yang kecepatan kecang. Kecepatan 120. Makanya pengirsa, Bang, 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 nggak bakal mau dibocek si Palitirur Rosi. Palitirur Rosi itu 250 kecepatannya. Makut bunyinya kayak bohong. Ya, silakan aja yang mau komentar. Jangan lupa di komen, di like, ya. Juga ada siapa, Pak, Youtube-nya kan ya. Namanya? Lugas TV. Jangan lupa di channel, ya. Iya, Pak. Di subscribe. Di like. Di omin. Bang, 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 kita ngalak sumbernya. Baru ini, maksudnya langsung bawah merda. Loh, kita mau pancang lagi, kakinya juga edadu, Pak. Gak sopan, ya. Iya, iya, iya. Gak sopan, ya. Tapi itu permisi tadi. Ini mah masa bodoh amat lah. Mau dibilang sopan mongga, kan orang nyampe-nya cuma kegini. Udah mentok. Tuh, mentok, tuh. Tapi gapapa lah. Sekali-kali dia nyampe tanah, gitu. Enggak, maksudnya kan, kalau orang duduk, biasanya kan nyampe dasar, gitu. Makanya dia harus nyampe dasar juga, walaupun dia atas meja, gitu. Pegel, mas. Pegel. Jadi ada ceritanya. Nah, pada waktu itu, kita habis... Terus, aku mau cerita berapa jam? 5 menit. 5 menit. Jadi begini, kita sama teman-teman, kalau nggak salah, waktu itu sama Bang Ucok juga. Waktu itu, masih belum Ucok Baba, ya. Kita berempat, naik Metromini, habis acara di salah satu stasiun TV. Kita duduk di belakang. Kalau duduk di belakang, namanya Metromini, itu kan nggak ada pegangannya. Iya, kita. Kita berempat, tutup track, gitu. Kalau kita duduk di tengah, kalau ini kan masih ada pegangan bangkul depannya. Nah, kalau di belakang kan nggak ada pegangannya. Tidak ada. Begitu nge-rem, kita berempat temannya, loncat semua. Loncat semua ke bawah, gubrang aja. Ya Allah, ini cukwir, nge-remnya mendadak, gini, tempat-tempatnya jatuh semua. Nge-rem. Lalu pegangan apa? Nggak ada yang buat pegangan. Ya, orang kakinya gantung semua. Kalau kakinya nyampe ke tanah, kan mungkin aja pegangnya kaki sel. Makanya dari tadi, saya begini, tak guna. Begini, 12 satan. Masalah kaki, ini sama juga stp. WA. Coba tanya, nomor kakinya, berapa nomor sepatunya gitu? Siapa yang WA? Tanggung damu, beliin kaga? Tanya-tanya beliin kaga buat apa? Tapi masalahnya ada di pokok sepatunya kan gitu. Iya, ada. Ukuran anak-anak. Ini topi tulisan Boy, ada cerita nggak ini? Enggak juga sih sebenarnya. Kebetulan waktu itu kan saya suka nge-reporterin pertandingan poli. Jadi kalau ada pertandingan poli di wilayah pulau Ampel, saya suka reporter ini. Oh gitu. Kali ini dengan nomor buku kelima, kita akan nge-jamses, lakukan surah, diangkat kali ini dari sisi tengah, umpan kali ke toser, Yes Mike Blackstone! Kira-kira seperti itu. Buat sahabat, Alugas TV, yang mau ada acara pertandingan bola, poli atau segala, presenter saya boleh dihubungi. Boleh dicoba. Itu hanya bola poli? Kalau sepak bola, ya kadang-kadang coba. Coba, kalau sepak bola gimana? Nah otak atik segala macam, jadak bola-bola. Kalau sepak bola, rada kurang. Ya kali ini pemain saya, membawa bola dengan, dibayang-bayang oleh nomor buku lima, ya bola diangkat. Kali ini tuh, proser kali ini, ke sisi gawangan. Saya sekali-kali ini, bolanya terlalu melebar di sisi kiri, sebelah menjadak gawangan, Bapak Sinaga. Kali ini, aduh saya sekali, kali ini wasingnya kurang, wasingnya memperyai. Ini malah tolong ini, kalau mau nanya-nanya dulu, kalau mau ketawa-ketawa dulu, coba pilih. Dari pada sambil nanya, sambil nanya, sambil ketawa. Bingung. Coba, coba. Ada air, tapi jauh. Mau nyuruh, nggak enak. Saya kira, cuma bisa main film. Ternyata, jadi, reporter bisa. Reporter volley ya? Kalau main volley-nya, nggak pernah. Eh, Bapak Rekon, jangan nganggap rendah sama aku. Walaupun ahok rendah, maaf pemirsa, main volley masuk sangat. Nggak tahu ya, saya itu guru-guru volley. Jadi bolanya, tapi. Pernah ditantangin suruh serpon, dari belakang, kalau bisa, 200 ribu, 300 ribu siap ada yang membayar. Tidak mampu. Tidak sampai, akhirnya pakai kaki, tetap aja dibayar 200 ribu. Luar biasa. Bang ini aja, serius nih, bang. Nah, dua reus juga enggak apa-apa. Dua reus juga enggak apa-apa. Bang, ada enggak? Saat-saat, saya sendiri itu, menghayal, waduh, saya ini kok begini ya, ada enggak kadang-kadang sepotan di tas, bang? Manusiawi. Manusiawi, bang. Semua orang pasti seperti itu. Bahkan, untuk orang yang kadang sudah lebih sempurna dari orang seperti saya aja, kadang masih mengeluh. Apalagi kita. Ya, tapi itu hanya sekilas. Ya, sekilas, tetap kita harus kembali lagi. Kembali lagi, semua itu adalah kandang Allah, Sudara Nautama. Kita harus menerima pemberian yang sudah diberikan. Itu aja. Bersyukur dan selalu bersyukur. Silahkan untuk pesan semangat kepada teman-teman kita. Oke, buat rekan-rekan saya, mungkin yang belum pernah terjun di Duna Entertainment dan kepengen terjun di Duna Entertainment, tinggal datar aja di Ubi Uni Berkaya Indonesia. Untuk persyaratannya enggak terlalu ribet, hanya butuh mental yang kuat, percaya diri, putus urat malu, dan jangan pernah merasa, oh saya seperti ini, oh saya seperti ini, oh saya enggak bisa begini, oh saya enggak bisa begitu. Tidak. Tuhan adil kok. Oh iya. Ya, pastinya. Tuhan adil. Sudah memberikan urat keadaan kita seperti ini, pasti ada jalannya. Yang penting kita harus mau usaha. ada pepatahnya dalam diri kami semua Ubi. Dalam bahasa Inggris, my body is mal, but my heart is big. Cepat dulu. Cepat lagi. Cepat dulu. Soalnya gini, tadi kan baca Perancisnya, saya mau nanya sama ini bahasa Inggris. Oh bisa inggris. Bukan bahasa Jerman. Oh bukan. Apalagi Jepang. Nah itu. My body is mal, but my heart is big. Yang artinya? Biar musik kecil, tapi punya jiwa yang besar. Wah. Wah. Luar biasa. Luar biasa. Itu moto hidup. Buat diri kita sendiri. Itu motonya ya? Motonya. Selfie-nya ke gimana? Hah? Selfie-nya. Itu motonya. Itu moto. Itu moto. Itu moto. Iya. Selfie-nya moto sama moto. Beda. Beda. Beda di lidah. Oh iya. Terus udah? Apa udah? Hah? Udah belum ya? Udah itu aja. Oh iya udah. Udah itu orang-orang aja. Udah apaan? Nggak saya siap jawab. Oh iya siap. Di taman. Sumpu juga ayo. Barangkali ada yang komentar. Ada yang mau dipertanyakan. Ada mungkin ayo silahkan saja. Ntar saya jawab. Begitu. Biar fisik kecil yang penting punya jiwa yang besar. Jadi harus berjiwa besar. Berjangan merasa. Iya. Bidang. Selalu. Selalu. Dan harus. 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 Dan harus. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Bangga. Selamat tugas ini. Dimanapun Anda berada. Sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber. Kami. Ahok. Semotong. Yang pernah memainkan film. Di sini ada tujuh. Di sini Pak Blankor gak banyak berkata-kata tentang benang merah. Dari. Saya tangkap dari Ahok tadi. Fisik boleh kecil. Tapi jiwa. Harus besar. Tidak ada satupun manusia. Lahir ke diri ini akan memilih keluar dari rahim yang dia pilih. Tetapi. Allah mengendaki. Sia lahir dari rahim silih. Itulah kuasa Tuhan. Sampai jumpa di season berikut ini. Sampai jumpa di season berikut ini.